Intro Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sawian mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam persiapan keberangkatan Jum'ah Haji tahun 2022 Hal tersebut diutarakannya saat memimpin rapat koordinasi terkait persiapan keberangkatan Jum'ah Calon Haji Kabupaten Banjar di Aula Mini Barakat Kantor Bupati Banjar Persiapan tersebut terutama terkait penyediaan armada bus dan pengamanan Jum'ah Calon Haji beserta barang bawaannya Pemkap Banjar juga akan terus berkomunikasi dengan semua pihak di Kepanitiaan seperti Polres Banjar, Satoppe, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Diskom Info, Porkovimda serta Kementerian Agama untuk mempersiapkan semua hal terkait keberangkatan Jum'ah Haji tahun ini Sawian merincikan kuota Haji Kabupaten Banjar untuk tahun 2022 sebanyak 223 Jum'ah Calon Haji yang terbagi menjadi 3 kloter kloter pertama 11 Juni sebanyak 14 Jum'ah Calon Haji dengan titik kumpul di Gambut kloter 2 tanggal 13 Juni sebanyak 62 Jum'ah Calon Haji titik kumpul di Masjid Agung Al-Karomah Martaburan serta kloter 7 tanggal 20 Juni sebanyak 147 Jum'ah Calon Haji dengan titik kumpul di Masjid Agung Al-Karomah Martaburan Sementara itu Kepala Seksi Hubungan Media dan Layanan DKI SP Kabupaten Banjar Muhari mengatakan pihaknya siap membantu dalam hal dokumentasi dan pemerintahan Dalam rapat tersebut Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen tinggi untuk suksesnya persiapan keberangkatan Haji tahun ini Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Kepala Seksi Hubungan 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 Kepala Seksi Hubungan